Inilah yang kemudian juga kita rasakan dalam hidup kita sehari-hari Ketika kita membuka mata di pagi hari Tuhan Allah sungguh memperbarui berkat dan rahmatnya untuk kita semua Disesuaikan dengan segala kebutuhan yang kita butuhkan di sepanjang hari ini Disesuaikan dengan perkara-perkara berat yang akan kita jumpai di sepanjang hari ini Dan Allah selalu memperbarui hidup kita dengan berkat yang berlimpah-limpah Oleh karena itu Bapak Ibu dan juga Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Seturut dengan telah dan Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi Melalui kesaksian Paulus ketika berjumpa dengan Yesus tinggal bersama dengan Yesus Yang dilakukan oleh Paulus adalah melakukan pembaharuan hidup Ia mau meninggalkan segala galanya, segala kelekatan-kelekatan yang tidak baik Karakter-karakter yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak baik Semuanya dibuang oleh Paulus dan kemudian yang dikenakan adalah Yesus sendiri Semoga di masa Prapaskah ini dengan semangat pertobatan Kita mau pergi kepada Yesus dan memperbarui diri kita Agar diri kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang Bertumbuh menjadi pribadi yang baik dan bertumbuh menjadi pribadi yang berguna Oh Tuhan, Engkau sumber air bayar Yang hidung air yang Engkau berikan Takkan harus lagi, terus samanya Kau puaskan hatinya sampai kakak Dalam nama Bapak dan putra dan rohku hudus Amin Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus Bersamamu Para susur, Bruder, Bapak, Ibu dan juga saudara-saudariku yang terkasih yang hadir di dalam gereja ini Maupun juga yang mengikuti peran Ekaristi secara live streaming dari tempat masing-masing Selamat sore dan berkah dalam Berkah dalam Bagaimana kabarnya? Luar biasa Luar biasa, sehat semua, amin Amin, Ramau Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus pada sore hari ini Kita berkumpul kembali di gereja katedral Semarang ini Kita hendak mengaturkan syukur kepada Tuhan Atas segala kebaikannya Yang senantiasa memperbarui diri kita Untuk menjadi pribadi yang baik Dan menjadi pribadi yang berguna Bagi sesama kita Dan kita mau menyatukannya di dalam Doa-doa serta permohonan kita Dalam peran Ekaristi sore hari ini Saudara-saudariku yang terkasih Marilah kita aning sejenak Kita mempersiapkan diri kita Agar kita semakin pantas dan berkenan di hadapan Allah Untuk ikut ambil bagian mengenangkan kembali Karya keselamatan Allah Yang sungguh mengagumkan ini Tuhan Yesus Kristus Enggak telah membuka jalan baru di Padanggurun Menuju kemuliaan Engkau bersabda Barang siapa di antara kamu tidak berdosa Pendaklah melemparkan batu pertama kepada wanita itu Engkau juga bersabda Aku pun tidak akan menghukum engkau Pulanglah dan mulai sekarang Jangan berdosa lagi Terima kasih telah menonton! Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan menghantar kita ke hidup yang dekal Marilah kita berdoa Allah Bapak yang merahim dengan penuh hormat dan syukur Kami menghadap kepadamu atas rahmat penebusan yang kami alami melalui pengorbanan Kristus di salib Dalam masa Prapasca ini kami kau beri kesempatan Untuk merenungkan betapa besar kasih-Mu kepada kami Tentulah kami untuk menghayati semangat dan syukur Tentulah kami yang bersama dengan pengantaran Kristus di salib Tuhan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat Ia telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang Dan membawa tentara serta pasukan yang gagah Yang terbaring dan tidak dapat bangkit lagi Yang sudah mati dan padam laksana sumbu Beginilah firman Tuhan yang telah melakukan semua itu Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun Dan sungai-sungai di padang belantara Binatang hutan akan memuliakan aku Demikian pula serigala dan burung unta Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun Dan sungai-sungai di padang belantara Untuk memberi minum umat pilihanku Umat yang telah kubentuk bagiku Akan memberitakan kemasyuranku Demikianlah sabda Tuhan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion Kita seperti orang-orang yang bermimpi Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria Dan lidah kita dengan sorak-sorai Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi Saudara-saudara Saudara-saudara Segala sesuatu kuanggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Dan berada dalam dia Bukan dengan kebenaranku sendiri Karena menaati hukum Taurat Melainkan dengan kebenaran Karena iman kepada Kristus Yaitu kebenaran yang dianubrahkan Allah Berdasarkan kepercayaan Yang ku kehendaki ialah Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan bersatu dalam kematiannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Supaya akhirnya aku pun Beroleh kebangkitan dari antara orang mati Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Saudara-saudara Aku sendiri tidak menganggap Bahwa aku telah menangkapnya Tetapi inilah yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri Kepada apa yang dihadapanku Aku berlari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi dari Allah Dalam Kristus Yesus Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah Terpujilah Kristus Tuhan Raja Mulia dan Kekal Terpujilah Kristus Tuhan Raja Mulia dan Kekal Sekarang juga Sabda Tuhan Sekarang juga Sabda Tuhan Berbaliklah kepadaku dengan sekenap hatimu Sebab aku pengasih dan penyayang Terpujilah Kristus Tuhan Raja Mulia dan Kekal Tuhan bersamamu Tuhan bersamamu Indilah Injil Suci Menurut Yohannes Dimuliakanlah Tuhan Sekali berisiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun Pagi-pagi benar ia berada di Bait Allah Dan seluruh rakyat datang kepadanya Ia duduk dan mengajar mereka Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Membawa kepadanya seorang perempuan Yang kedapatan berbuat sinah Mereka menempatkan perempuan itu Di tengah-tengah Lalu berkata kepada Yesus Rabi Perempuan ini tertangkap basah Ketika ia sedang berbuat sinah Musa dalam hukum Taurat Memerintahkan kita Untuk melempari Dengan batu perempuan-perempuan yang demikian Apakah pendapatmu tentang hal ini Mereka mengatakan hal itu Untuk mencoba Yesus Supaya mereka memperoleh sesuatu Untuk menyalahkannya Tetapi Yesus membungkuk Lalu menulis di tanah dengan jarinya Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya Ia pun bangkit berdiri Lalu berkata kepada mereka Barang siapa diantara kamu tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama Melemparkan batu kepada perempuan ini Lalu Yesus membungkuk lagi Dan menulis di tanah Tetapi setelah mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang Mulai dari yang tertua Akhirnya tinggal Yesus seorang diri Dengan perempuan itu Yang tetap di tempatnya Lalu Yesus bangkit berdiri Dan berkata kepadanya Hai perempuan Dimanakah mereka Tidak adakah seorang yang menghukum engkau Jawab perempuan itu Tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah Dan jangan berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Demikianlah sabda Tuhan Dan berkata kepadanya Ketika saya merenungkan Ketika saya merenungkan firman Tuhan Yang kita dengarkan bersama-sama Dalam perayaan Ekaristi Pada petang hari ini Ternyata memberikan sesuatu yang baru Dan kemudian menyadarkan diri saya Ia akan pentingnya suatu hal Yang seringkali dilupakan Oleh karena kesibukan Dan juga perkara-perkara Yang dijumpai dalam hidup ini Dalam hidup ini Dalam perjalanan hidup sehari-hari Mungkin Seringkali kita akan mudah Untuk Misalnya saja Merencanakan Setelah peran Ekaristi ini selesai Mau pergi kemana Mau kuliner di mana Mau shopping di mana Atau ketika ada liburan Mau traveling kemana Dan lain sebagainya Tetapi apakah kita pernah Memberikan waktu Dan kesempatan Dalam diri kita masing-masing Untuk berpikir Bukan perkara soal kuliner Traveling, shopping Dan lain-lainnya Tetapi soal perkara Pembaharuan hidup Apakah kita pernah memikirkan Dalam diri kita Kelekatan-kelekatan apa saja Yang tidak baik dalam hidup ini Yang kiranya Perlu untuk diperbaharui Sehingga Sehingga Hidupku menjadi lebih baik Hidupku menjadi lebih berguna Dan hidupku Bisa membuat orang-orang Yang ada di sekitaku Menjadi Sukacita Misalnya saja Hal yang paling menonjol Adalah dalam soal Karakter dan sifat Apakah kita pernah memikirkan Untuk memperbarui hidup kita Dan mengubah Sifat dan karakter kita Yang tidak baik Kemudian mengubahnya Menjadi baik Atau justru Kita lebih asik Dengan karakter-karakter Yang tidak baik Sifat-sifat Yang tidak baik Sehingga Membuat orang-orang Yang ada di sekitar kita Jauh dari berkat Ataupun juga jauh Dari Sukacita Bapak Ibu dan juga Saudara-saudariku Yang terkasih dalam bacaan pertama Yang kita dengarkan bersama-sama Pada petang hari ini Nabi Yesaya mengingatkan Kepada kita semua Bahwa Allah Ketika setelah Membebaskan bangsa Israel Dari tanah Mesir Allah sungguh memberikan Atau membuat sesuatu Yang baru Bagi bangsa Israel Dan inilah yang kemudian Dilakukan oleh Allah Supaya Bangsa Israel Penuh dengan berkat Dan sukacita Yang berlimpah-limpah Iman bangsa Israel Semakin kuat Semakin setia Kepada Allah Dan juga bangsa Israel Menjadi berkat Bagi keturunan-keturunannya Demikian pula Di dalam bacaan Injil Yang kita dengarkan Bersama-sama hari ini Melalui beberapa Hal yang dilakukan Oleh ahli-ahli Taurat Dan orang-orang parisi Yang mau mencoba Yesus Dengan membawa Di hadapannya Seorang perempuan Yang kedapatan Berbuat sinat Apa yang dilakukan Oleh Yesus Dia tidak kemudian Melakukan Apa yang pernah Disampaikan oleh Orang-orang pada waktu itu Bahwa Menurut Musa Dalam hukum Taurat Memerintahkan kita Untuk melempari Dengan batu Perempuan-perempuan Yang kedapatan Demikian Tetapi seturuh Dengan rencana Dan kehendak Dari Allah sendiri Bahwa kehadiran Yesus Kedunia ini Untuk mengenapi Hukum Taurat Dan memperbarui hidup Maka Yesus mengampuni Perempuan itu Dengan penuh kasih Dan kemudian Menyampaikan Pergilah Dan jangan Berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Pembaharuan hidup Pembaharuan hidup Oleh karena itu Semoga di masa Di masa Prapaskah ini Dengan semangat Pertubatan Kita mau pergi Kepada Yesus Dan memperbarui diri kita Agar diri kita Dapat menjadi berkat Bagi banyak orang Bertumbuh menjadi Pribadi yang baik Dan bertumbuh Menjadi pribadi Yang berguna Kemulian kepada Bapak Dan Putera Dan Rauh Kudus Agunglah Misereh Iman kita Menyelamat Kudunya Selamat Tengah Kau 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 Bapak Ibu dan juga Saudara-saudari yang terkasih Marilah Kita juga berdoa Memohonkan berkat Bagi anak-anak yang mengikuti Peranekarisi Baik secara langsung Dari gereja ini Maupun dari rumah Masing-masing Allah Bapak Yang Maha Baik Kami sungguh mengucap syukur Dan terima kasih Engkau senantiasa menyertai Dan memberkati anak-anak kami Di dalam setiap pertumbuhan Dan perkembangan Di dalam setiap aktivitas Dan kegiatan mereka Boleh karena itu ya Tuhan Di dalam peranekarisi ini Kami mohonkan berkatmu Untuk anak-anak kami Kiranya biar Engkau sendiri yang memperbarui Hidup anak-anak kami Engkau yang turut campur tangan Di dalam mempersiapkan Anak-anak kami Sehingga anak-anak kami Di dalam terang iman dan sabdamu Dapat bertumbuh Menjadi pribadi yang baik Dan juga menjadi pribadi yang berguna Bagi keluarga, gereja, dan masyarakat Bapak, Putera, dan Roh Kudus Amin Dipersilakan kepada Bapak Ibu Untuk memberikan tanda salib Pada dahi anak-anaknya Marilah kita berdoa Alah Bapak Alah Bapak syukur kami aturkan Kepadamu atas segala Kemurahan rohani dan jasman Yang telah kami terima Bahkan kau rela Mengorbankan Putramu Untuk menyelamatkan kami Jadi kalah kami Yang telah menerima Kasih keselamatanmu ini Menjadi perpanjangan Kasihmu dalam kehidupan Nyata kami Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Bapak Ibu dan juga Saudara-saudariku Yang terkasih dalam Kristus Terima kasih untuk kebersamaan kita Dalam perayaan Ekaristi Pada petang hari ini Terima kasih kepada seluruh petugas Dan juga pelayanan liturgi Koster, para misdinar Para petugas lektor Petugas pemasmur Para petugas protiakon Kemudian para petugas paduan suara Para petugas organis Para petugas statib Para petugas komsos Paroki Katedral Semarang Yang semuanya bekerjasama Dengan tim Kugus COVID Paroki Katedral Semarang Dan juga tim keamanan Dan juga parkir Terima kasih untuk pelayanan Anda semua Selamat berakhir pekan Bersama dengan keluarga Tetap jaga kesehatan Dan kenalkan protokol kesehatan Dengan sebaik mungkin Kasih Tuhan Senantiasa menyertai kita semua Amin Marilah kita akhiri peran Ekaristi ini Dengan mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu Semoga saudara sekalian Senantiasa diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putera dan Raku Amin Saudara saudari Pergilah Misa sudah selesai Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda